Intro Residen FIFA, Gianni Infantinung Saat bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 Berikut 5 fakta tentang FIFA dan Piala Dunia U20 yang seharusnya dilaksanakan di Indonesia Penolakan Timnas Israel Menjelang drawing Piala Dunia U20 2023 pada 14 Maret 2023 mulai banyak pihak yang mengatakan menolak Timnas Israel untuk mengikuti pertandingan Penolakan itu muncul dari Gubernur Bali, Iwayan Kostel dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo hingga beberapa organisasi lainnya Usai remainya kabar penolakan tersebut Presiden Joko Widodo langsung menemui Dubes Palestina, Yuhair Al-Sun Dalam pertemuan tersebut Dubes Palestina mengatakan tak masalah jika Timnas Israel berlaga di Indonesia Drawing dibatalkan Pada Sabtu 25 Maret 2023 FIFA secara resmi membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 Meski telah resmi membatalkan drawing FIFA belum memberikan surat resmi ke PSSI Memang kami belum mendapat surat resmi dari FIFA Tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan Dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan dari Gubernur Bali Pemprov Bali yang menolak kedatangan Timnas Israel Sehingga dengan sendirinya Drawing tidak mungkin dilakukan tanpa keikut sertaan satu tim peserta Ujar Arya FIFA resmi coret Indonesia jadi tuan rumah Pada Rabu 29 Maret 2023 FIFA secara resmi mencoret Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Keputusan itu diambil usai ketua umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino Meskipun tak disebutkan secara gamblang hasil dari pertemuan tersebut Namun Indonesia sudah dipastikan dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Juni 2022 Timnas Israel lolos Pada Juni 2022 Timnas Israel dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023 Setelah kekalahan Serbia 23 atas Austria Hal itu memastikan posisi Timnas Israel di empat besar Piala Eropa U19 Saat Timnas Israel lolos dan bakal bermain di Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Ketua Umum PSSI saat itu Iwan Bule Memastikan Timnas Israel dapat bermain di Indonesia Argentina menggantikan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Tak berselang lama setelah pencoretan Indonesia Muncul beberapa negara yang diisukan bersedia menggantikan Indonesia selaku tuan rumah yang baru Mereka ialah Peru yang merupakan tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Qatar Tuan rumah Piala Dunia 2022 Dan Argentina Sang Juara Dunia Dari ketiga negara tersebut Hanya Argentina yang terpantau melayangkan surat penganjuan diri Sebagai tuan rumah yang baru secara resmi kepada FIFA Pada hari Jumat 31 Maret 2023 Gianni Infantino Menanggapi surat pengajuan diri yang ditulis Presiden Federasi Sepak Bola Argentina Claudio Cikuitapai Infantino berterima kasih kepada Cikuitapai Karena telah mempermudah masalah yang dialami FIFA Pasca gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Namun ia menjelaskan Bahwa pihaknya belum bisa menerima Argentina Sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang baru Begitu saja Masih ada proses selanjutan yang harus dilakukan Sebelum menunjuk Argentina sebagai pengganti Indonesia Yang jelas Gianni Infantino Menggarisbawahi bahwa Argentina kini menjadi yang terdepan Sebagai calon pengganti Indonesia Selaku tuan rumah Piala Dunia U20 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!